Wali Kota Samarinda, Dr. Haji Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah kota Samarinda akan terus berpihak kepada pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM yang telah terbukti mampu menghadapi berbagai badai krisis termasuk saat ini pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dirinya sangat mengapresiasi terlaksananya festival kuliner bertajuk Samarinda Street Food Festival. Namun ditekankannya harus tetap disiplin protokol kesehatan demi bangkitnya UMKM dan warga tetap sehat. Hal ini disampaikannya saat membuka Festival Kuliner Samarinda Street Food Festival di halaman Parkir Gor Segiri Samarinda, Rabu 9 Februari 2022 malam. Event yang diselenggarakan tim penggerak PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda Kota Samarinda dengan didukung event organizer ADW Bersaudara ini dilaksanakan dalam rangka hari jadi ke-354 Kota Samarinda dan HUT ke-52 Pemkot Samarinda berlangsung 9 hingga 15 Februari 2022. Saya optimis melihat kondisi Samarinda yang aman, stabil, kondusif, serta didukung dengan pengendalian inflasi yang berjalan optimal di tahun 2021 lalu dan terus kita kawal pergerakan inflasi ini di tahun ini. Dengan demikian maka acara yang akan berlangsung dari hari ini tanggal 9 hingga tanggal 15 Februari diharapkan memberikan konstribusi yang signifikan bagi perkembangan sektor UMKM Samarinda. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada PKK, Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda dan OPD-OPD pengampuhnya yang telah membuka kegiatan ekonomi di tengah pandemi ini dengan tetap memakai standar protokol kesehatan yang ketat. Wali kota mengatakan, sesuai informasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Samarinda, Hajah Rinda Wahyuni Andi Harun, yang juga Ketua Dekranasda Kota Samarinda, panitia pelangsana akan melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara ketat, di mana di tiap pintu masuk dilakukan pengecekan suhu memakai aplikasi peduli lindungi. Ada pun stand secara keseluruhan, totalnya 107 stand, terdiri dari 94 UMKM kuliner, 10 PKK Kecamatan, dan stand PKK Kota, serta Dekranasda Kota Samarinda. Malam pembukaan ini dihadiri pula oleh Unsur Forkong Finda, di antaranya Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiono, dan DIM Samarinda Letkol ARM Novi Herdian, Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Dr. Sugeng Hairudin, Asisten 3, Dr. Alivi Trinur, serta Kepala OPD maupun Camat Sekota Samarinda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!